I-Wash Pasar Sulawesi Selatan sukses melaksanakan fokus grup discussion atau FGD di Hotel Bukit Kenari Parepare. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi calon domain activator serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai produk dan layanan air minum sanitasi aman. FGD ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan proyek I-Wash Pasar yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dan I-Wash Pasar untuk mendukung peningkatan akses sanitasi dan air minum yang dikelola dengan aman melalui pendekatan berbasis pasar. Proyek ini menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan air minum dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas individu domain activator, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat kerjasama antar stakeholder utama yang terkait dengan sektor air minum dan sanitasi. Selama FGD, para peserta dibekali dengan berbagai materi terkait pentingnya air minum dan sanitasi aman, teknik pemasaran, serta strategi komunikasi yang efektif. Diskusi interaktif dan sesi tanya-jawab juga diadakan untuk memastikan bahwa para peserta memahami serta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Regional Manager IWASH Pasar Provinsi Sulawesi Selatan, Roberto Serioputra berharap, melalui kegiatan ini para domain activator dapat lebih memahami peran penting mereka dalam mendukung program sanitasi dan air minum aman. Selain itu, kerjasama yang terjalin dengan berbagai stakeholder akan menjadi modal kuat dalam upaya bersama untuk mencapai target nasional. FGD ini juga menjadi ajang bagi para peserta untuk berbagi pengalaman dan best practices sehingga dapat saling belajar dan meningkatkan efektivitas program di lapangan. Dengan peningkatan kapasitas ini, maka diharapkan domain activator mampu menjadi motor penggerak dalam kampanye sanitasi dan air minum aman di wilayah mereka masing-masing. Baik, terima kasih. Hari ini IWASH Pasar Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan fokus grup discussion untuk demand activator. Jadi, demand activator ini adalah orang-orang yang kami libatkan di dalam kegiatan IWASH Pasar lebih khusus untuk mengaktivasi demand. Artinya, mereka nanti setelah kegiatan ini, kami harapkan untuk bisa kembali ke masyarakat dan juga bisa memainkan peran vital di dalam mengaktivasi demand membuat orang itu mau membeli produk air minum dan sanitasi aman. Jadi, ketika aktifasi atau permintaan itu menjadi semakin tinggi, otomatis kebutuhan produk itu menjadi semakin tinggi dan mereka tahu harus membeli kemana karena hari ini juga kita melibatkan beberapa pengusaha yang menyediakan produk yang ikut menjelaskan terkait dengan apa saja produknya, bagaimana cara promosinya, lalu kemudian semua hal terkait dengan produk tersebut. Dan itu menjadi informasi yang kita berikan buat peserta yang akan menjadi demand activator. Terima kasih.